Warga heboh dengan sebuah video penggerebekan mobil yang diduga ditumpangi pejabat kantor kemenak kota Sebulu Salam bersama seorang wanita. Dalam video amatir berdurasi 1 menit 14 detik tersebut, tampak seorang wanita menarik paksa wanita lainnya dari dalam mobil yang diduga milik kepala kantor kementerian agama Sebulu Salam. Kabarnya video ini direkam pada pertengahan Juli 2021 lalu, namun baru viral dalam dua hari ini. Namun Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Sebulu Salam bantah dirinya berselingkuh seperti yang dituduhkan. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Sebulu Salam Juniazi saat dikonfirmasi melalui telepon seluler, membantah tudingan dirinya berselingkuh dengan salah seorang guru di Kota Sebulu Salam. Ia mengatakan video tersebut merupakan kesalahpahaman antara dia dan istrinya. Sebetulnya saya ingin menjelaskan bahwa ini bukan penggeredekan, sebetulnya kesalahpahaman antara saya dan istri saya. Kesalahpahaman. Nah, ibu yang bersama saya itu adalah guru di Min Sebulu Salam. Min dua. Min satu. Ibu itu ingin berkeinginan untuk pindah ke kantor. Karena ibu itu adalah guru PK yang tidak linier. Tidak linier dengan data di simpatika. Wanita berinisial S diduga bersama Kepala Kantor Kemenak merupakan seorang guru di salah satu madrasah di Kota Sebulu Salam. Sementara itu, Kepala Sekolah Min Satu Inovasi Kota Sebulu Salam, Nur Diyati, membenarkan. Wanita yang ada di dalam video viral tersebut adalah guru bimbingan konseling di sekolahnya. Memang benar di sini sebagai apa hal gitu? Kita tidak masuk ke kelas, bimbingan konseling. Kalau untuk saat ini, ibu, setelah kasus itu, kejadian itu misalnya, atau viral, apa ibu itu masih BK di sini atau enggak? Masih, seharusnya masih di sini. Cuman dia kemarin datang sama suaminya kemari, mutak cuti, ada urusan suami. Video berdurasi 1 menit 14 detik tersebut beredar di sejumlah kalangan di Kota Sebulu Salam sejak minggu kedua bulan Juli 2022 lalu. Tim Liputan melaporkan dari Kota Sebulu Salam. Kota Sebulu Salam